Ternyata bukan buatan orang barat Ternyata ini malah buatan orang Malaysia guys ya Kok bisa gitu guys Jadi lebih seneng tinggal di Malaysia nih bule ya guys ya Daripada di tempatnya sendiri ya oke gitu kan Kalau di Indonesia ada Dan tetap mereka nulisnya itu western gitu ya guys ya Sedangkan itu dari Malaysia Bahkan kita nyangkanya itu dari barat Ternyata itu dari Malaysia Wow keren Dekat UK, dekat Amerika Saya semualah negeri-negeri barat macam itu Itu kayaknya gak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala marah bahaya malapetaka mencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabat alamin Oke selamat datang di Cak Mujib guys Jangan lupa like share, komen, subscribe-nya Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah support terus channel ini Yang sudah sokong channel ini Subscribe channel ini Dan saya harap semoga channel ini memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian Dan juga memberikan apa namanya ya Sedikit hiburan seperti itu Sebenernya pengen banyak Cuman kadang takutnya teman-teman tuh gak terhibur gitu Apa ya gitu ya guys ya Coba deh komen teman-teman sekalian Konten apa nih yang cocok nih nanti Kita adakan mungkin adakan season Ya hari Hari Senin Hari Senin selasa itu Bab apa Terus Rabu, Kamis bab apa Jumat, Sabtu, Minggu itu bab apa Coba deh komen deh guys Jadi Sehingga kita punya jadwal tersendiri Supaya kontennya itu bagus gitu ya guys ya Kalau pengen hiburan ya hari ini Hari apa gitu ya guys ya Kalau informatif Terus ada info-info berita yang seru gitu Nah itu bisa lah teman-teman Coba-coba komen-komen ke bawah guys ya Oke Kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya Salah satu makanan Yang viral Yang istilahnya terkenal di dunia ini ya guys ya Ternyata bukan buatan orang barat Ternyata ini malah buatan orang Malaysia guys ya Kok bisa gitu guys Padahal di menu ditulisnya western gitu Tapi ternyata ini salah Itu bukan western Tapi dari Malaysia Nah penasaran kan Saya juga penasaran nih guys ya Apa ini makanannya Jom kita simak videonya Let's go Sebuah perkongsian video oleh seorang Mak Saleh Daripada United Kingdom baru-baru ini Telah mencetuskan perdebatan Di kalangan warga maya Apabila dia mendakwa Sebenarnya hidangan chicken chop Yang sering dihidangkan di restoran Berasal dari Malaysia Wah Menurut lelaki Mak Saleh itu Kebanyakan restoran yang bertemakan menu western Akan menawarkan hidangan chicken chop Yang sering disangkakan berasal Dari negara barat Tapi sebenarnya hidangan ikonik tersebut Merupakan makanan yang telah diubah suai Oleh masyarakat China Yang dibawa masuk ke negara ini Oleh penjajah British Sekitar pengunjung tahun 1900 Dalam masyarakat China tersebut Kaum Hainan menjadi yang terakhir Sampai ke Malaysia Dan mereka bekerja dengan British Sebagai tukang masak dan tukang kebun Difahamkan kaum China Hainan Kemudiannya memvariasikan Makanan barat dan timur Bagi menghasilkan menu hidangan terbaru Kerana sudah terbiasa Makan makanan British Menurut lelaki Mak Saleh itu lagi Jika merantau ke negara barat Hidangan chicken chop Tidak akan ditemui Dalam menu restoran di sana Selamat menikmati Okay, so toad in the hole versus roti john. Err, roti john. Okay, English breakfast versus nasi lima. Now, this isn't going to make me very popular, but I'm going to go for an English breakfast on that one. Sorry, Malaysia. Okay, fish and chips or laxa? Laxa, hands down. Chicken tikka masala or rendang? I'll go rendang. If it was a different curry, maybe. Jadi pilihannya itu ya gitu-gitu aja. Hanya di tempat kita aja, guys. Makanan itu serba-serba banyak pilihannya, guys. Chicken tikka masala is not really all that. So, rendang, another one from Malaysia. Okay, scones or scones with jam and cream or kaya toast? Oh, that's a tricky one. Err, I'm going to go with the UK on that one. Okay. Oh. Sausage roll or satay? Satay. 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 Scotch egg or salted egg? Salted egg. I do like scones, but salted eggs are the best. Okay, beans on toast or roti canai? Roti canai. Now, we all know I love my beans on toast, but I'm going to go with roti canai. Yalah. Okay. And steak and kidney pie or murder bag? Murder bag. Murder bag. Dan dia sangat-sangat suka juga dengan makanan-makanan itu, gitu. Pie or chicken chop? Ooh. Shepherd's pie or chicken chop? Nah, di sini chicken chop itu masuk kepada list Malaysia, bukan ke UK, gitu. Atau western, gitu ya, guys, ya. Wow. I got it on that one. Enak semua, nih. I will go with... Chicken chop. I'm going to go with the shepherd's pie. Oh. Roast dinner or nasi kandar? Nasi kandar, dong. I'm not a fond of a roast dinner. Okay, and last one. Victoria sponge or kek lapis? Kek lapis. Kek lapis, you say. So many different flavors you can have with kek lapis. Okay, well then, Malaysia wins with 9 to 3. There we go. That answers the question. It turns out I like Malaysian food more than UK. I've only just learned in the last 24 hours is just how many Malaysians are not aware that chicken chop is not a western dish. Chicken chop comes from right here in Malaysia. Now, of course, you would be forgiven for thinking it's a western. Jadi, dia juga mengkaji, ya, guys, ya. Ini chicken chop dari mana, gitu. Kok bisa istilahnya western, gitu. Padahal ini daripada negara jiran kita, guys. Yaitu dari Malaysia, tepatnya. It looks like a western dish. It's not typical of the sort of style of cuisine you would typically find in this part of the world. And, of course, it's usually on the western menu when you go to a restaurant. But, no, it was, in fact, created here in Malaysia. In the 19th century, when you had a lot of Chinese people moving over to Malaysia, specifically the Chinese from southern China. Jadi, disini udah langsung diceritakan oleh abang ini, abang bule ini, ya, guys, ya. They, well, many of them, would end up working in British households or working at British military bases as cooks, kitchen hands, that sort of thing. And they started to adapt their cooking to suit the western palate. They were basically the first people to actually start creating western dishes for British people that were living in Malaysia at the time. And one of the many dishes they created was chicken chop. This is a dish that even has Worcester sauce in it. It is, you know, it's created for a western palate. But, it is not a western dish. Just as we in the UK can proudly claim the chicken tikka masala to be our own because it was created in the UK, albeit by South Asian migrants. Just in the same way, the chicken chop is a proud invention of Malaysia. Wow. All right, guys, selesai videonya. Dan itulah tadi yang disampaikan oleh bang bule tadi, guys, ataupun mat saleh tadi bahwasannya chicken chop itu berasal dari Malaysia. Dan setelah dijelaskan oleh mas bule ataupun abang bule ini, kita boleh tahu, guys, ya, bahwasannya chicken chop itu bukan western, ya, tapi ini berasal dari negara jiran, yaitu Malaysia, seperti itu. Dan kita sudah menyangka juga kalau di Indonesia ada chicken chop itu dan tetap mereka nulisnya itu western, gitu, ya, guys, ya. Sedangkan itu dari Malaysia. Karena perpaduan itu tadi, ya, guys, ya, daripada abang Saca Hainan. Ya, gitu lah, guys, ya, yang Cina, seperti itu. Dan mungkin itu juga nasi Hainan itu dibuat oleh mereka juga, ya, guys, ya. Wow, keren juga, ya, guys, ya. Coba kita baca komentar di sini, ya, guys, ya. Chicken chop memang makanan Malaysia, tapi ramai orang Malaysia ingat benda itu western food. Padahal chicken chop dulu dicipta untuk serve penjajah Inggris masa dulu. Chicken chop Malaysia terbaik. Lagi-lagi, chicken chop orang Melayu buat memang sedap sangat. Oh, iya, kok. Kalau di sini macam biasa, guys, ya. Maksudnya rasa dia makan macam-macam-macam itulah. Macam western, macam itu. Ada kuah macam itu, kan. Assalamualaikum. Jom kita bersolat kepada bagi Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala 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 Sayyidina Muhammad. Orang Malaysia memang kreatif dan serba boleh. Oh, macam itulah. Alhamdulillah. Proud to be Malaysian through ASEAN. Oke, satu lagi. Rare Malaysia. Nah, alhamdulillah. Memang sudah terkenal makanan timur seperti di Malaysia menjadi kegemaran seluruh dunia. Sebagai orang timur, mestilah suka dan bangga dengan makanan timuran kita yang sudah berada berzaman-zaman sejak dahulu lagi. Betul, guys, ya. Kalau istilahnya kita lihat makanan-makanan pasti itu banyak banget daripada nenek moyang kita yang sudah diwariskan kepada kita. Dan bahkan mungkin makanan-makanan yang istilahnya dulu itu ada dan sekarang sudah tidak ada. Kalau kita teliti-teliti lagi, mungkin ya, guys, ya. Usia makanan, resepi makanan itu sudah 100 tahun, 200 tahun yang lalu. Wow, tapi masih bagus, masih diamalkan sekarang, masih dibuat sekarang. Seperti itu, ya, guys, ya. Sehingga kita itu bisa menikmati dan merasakan bagaimana resepi-resepi daripada tok nenek kita, ya, guys, ya. Masya Allah. Betul tuh tak pernah jumpa Cik Kenco kat sana. Dekat sana UK, dekat UK, dekat Amerika, semualah negeri-negeri barat macam itu. Itu kayaknya nggak ada. Karena bule tadi tuh Cik Kenco tuh nggak ada di sana. Hanya di sini aja ditulisnya Western gitu. Padahal itu nggak ada di Western pun juga tidak ada seperti itu, guys, ya. Terbaik, emang, guys, ya, makanan daripada Malaysia ini, guys, ya. Sampai viral, ya, di mana-mana. Bahkan kita nyangkanya itu dari barat. Ternyata itu dari Malaysia. Wow, keren. Oke, itu dulu videonya, guys. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mau dimaafkan, saya Pemiru untuk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax